Ini adalah Smart Water Pump Controller Larkin LWL D1. Ini adalah water level control dengan tipe digital 5 mode untuk pengontrolan tangki atas, tangki bawah, kemudian 2 tangki atas dan bawah, pressure control, dan proteksi motor pompa yang dapat disetting arusnya. Bekerja dengan input tegangan 220 V AC, dapat dibebani pompa air secara langsung hingga 2200 Watt. Dapat dioperasikan secara manual on dan manual off. Saya unboxing dulu isi dari kemasan Smart Water Pump Controller Larkin ini. Di dalam ada kartu garansi, panduan, yang bisa Anda pelajari, linknya ada di kolom deskripsi. 3 buah elektroda dengan kabelnya berwarna merah, hijau, dan kuning, dan unit Smart Water Pump Controller. Saya coba buka panel bagian dalam, terlihat terminal blok untuk input tegangan dan output ke pompa. Kemudian di sebelahnya adalah terminal untuk pemasangan sensor. Dengan menggunakan Smart Water Pump Controller Larkin, sebenarnya ini istilahnya tinggal plug and play saja ya. Nggak perlu kasih tambahan kontaktor seperti beberapa kontrol pompa yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Ini sangat cocok digunakan sebagai pilihan bagi Anda yang awam tentang kelistrikan, karena alat ini bekerja secara elektronis. Saya pasang terlebih dulu penyambungan MCB 2 pas dengan kabel berwarna hitam dan biru ke terminal input tegangan. Kemudian saya pasang dinamo sebagai ganti pompa ke terminal output. Tertulis penandanya di sini, posisi terminal fire atau pasa, saya gunakan kabel hitam, sementara posisi terminal zero atau netral, saya gunakan kabel biru. Selanjutnya saya beri kabel stacker sebagai input tegangan ke terminal MCB. Selesai pemasangan di bagian pompa, lanjut ke bagian sensor menggunakan elektroda yang terpasang sebagai sensor tangki atas. Merah posisi low, hijau posisi middle, kuning posisi high. Saya on-kan MCB, terlihat display menyala dan motor pompa menyala. Ini adalah sebagai tanda bahwa torrent atau tangki penampungan kosong. Saya tampung air ke wadah hingga penuh, terlihat pompa padam. Saya coba simulasikan ketika level air turun, dengan mengangkat elektroda kuning sampai ke level elektroda hijau. Maka pompa air akan menyala. Secara perlahan, saya bernamkan elektroda hijau, lanjut ke elektroda kuning. Maka pompa akan padam, sebagai simulasi bahwa air di dalam tangki sudah penuh. Saya coba lagi mode berikutnya untuk kontrol tangki bawah. Maka, bisa Anda fungsikan juga sebagai drenase atau sedot pompa banjir dengan membuka jemperan pada terminal sam atau sensor bawah. Dengan memberi elektroda yang sama pada terminal untuk sensor sumur. Kabel merah pada posisi low, hijau posisi middle, dan kabel kuning pada posisi high. Mari kita simulasikan dengan switch on MCB. Terlihat display menyala, dibarengi dengan menyalanya pompa air, karena tampungan di dalam wadah sudah terisi penuh air. Saya angkat elektroda kuning secara perlahan, sampai ke level elektroda hijau. Terlihat pompa padam, sebagai tanda bahwa air di dalam tampungan sudah turun atau habis. Saya coba lagi mode berikutnya untuk dua kontrol, yaitu tangki atas atau toren, dan tangki bawah atau sumber air, dengan memasang elektroda lilin pada terminal tangki atas atau toren, yang juga saya samakan warna kabelnya. Kabel merah pada posisi low, hijau posisi middle, dan kuning pada posisi high. Saya naikkan MCB ke posisi on. Saya penuhi dulu kedua wadah dengan air. Mari kita simulasikan cara kerjanya. Ketika toren berkurang airnya, secara perlahan saya angkat elektroda kuning, lanjut ke elektroda hijau. Maka pompa air akan menyala, sebagai simulasi bahwa tangki air kosong. Secara bersamaan pada sumber air atau sumur, saya naikkan elektroda kuning, disusul dengan elektroda hijau, sebagai simulasi bahwa sumber air habis. Maka secara otomatis, pompa pun padam. Setelah sumber air atau sumur terisi kembali, dengan menyentuh sensor pada level medium atau hijau ke level high atau kuning, maka pompa pun akan menyala kembali. Setelah tangki air atau toren terisi penuh, dengan simulasi, saya benamkan elektroda hijau, disusul dengan elektroda kuning. Maka secara otomatis, pompa pun padam. Anda juga dapat lihat dengan jelas disini, kontrol smart water pump controller Larkin, dengan menggunakan alat instrumen dengan mode kontrol dua tangki, yaitu tangki atas dan tangki bawah. Smart water pump controller Larkin dapat dioperasikan secara manual on dan manual off, dengan menekan tombol biru untuk diswitch ke posisi manual. Terlihat pada display. Tekan tombol hijau untuk posisi on, dan tekan tombol merah untuk posisi off. Tekan tombol biru untuk mengembalikan ke posisi otomatik. Smart water pump controller Larkin juga bisa dikontrol menggunakan float switch, karena durasi video ini terlalu panjang, maka tutorial dan review pemasangan menggunakan sensor float switch, saya buatkan secara terpisah dari video ini. Sekaligus cara bagaimana menggunakan mode proteksi motor pompa yang dapat disetting arusnya. Link videonya bisa Anda lihat di pojok kanan atas. Oke demikian review smart water pump controller Larkin LWL D1, dengan fungsi masing-masing 5 mode kerjanya. Semoga bermanfaat, jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.